Intro Salam Sudutera Malaysia Ahmad Dhani Selamat datang ke channel Berita Malaysia Kini TV ini Berita terkini untuk anda semua Yang ingin saya kongsikan pada petang ini Tuan-tuan dan puan-puan semua hari ini kita dikejutkan dengan satu Kenyataan daripada Menteri Multimedia Yaitu Fahmi Yang menyatakan bahwa Akar Umbi PKR mula tuntut uang Dan imbuhan selepas Pakatan Harapan kembali Menjadi Kerajaan Persekutuan Hari ini di Petaling Jaya Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazli menedakan pada dalam kelangan ahli akar umbi parti itu Yang mula meminta uang dan imbuhan selepas Pakatan Harapan Kembali menerajui Kerajaan Sehubungan itu pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH itu Itu memberi amaran kepada mana-mana pemimpin dan akar umbi parti Supaya tidak menjadikan amalan itu sebagai budaya dan barah dalam parti Fahmi menegaskan budaya itu tidak pernah wujud dalam sejarah Dan identiti PKR yang sejak sekian lama hanya memperjuangkan nasib rakyat Dan ia berisiko merusakkan parti jika ia tidak dihentikan Kita tak berjuang untuk jawatan Kita tak berjuang untuk kehimak Yaitu harta perang Saya dengar ada bibit-bibit yang sebenarnya merusakkan pejuang kita Ada ilauh tak nak datang meswarat Jangan ada perkara seperti itu Itu bukan dalam DNA kita Ia itu bukan dalam sejarah perjuangan kita Jangan jadikan perkara seperti itu Satu kebiasaan dalam parti kita Kena ingat kita lahir di jalan raya dan berjuang berdepan Dengan FRU Pasukan Simpanan Persekutuan Kita perjuangkan nasib rakyat bukan poket, bukan kocek, bukan projek Katanya ketika berucap Merasmikan konvensi pemantapan penerangan PKR Selanggor hari ini Mulai selanjut berkaitan dengan satu kenyataan Fahmi menegaskan tidak pernah meminta ataupun melobi Untuk mendapat jawatan Menteri Komunikasi dan Digital yang disendangnya ketika ini Sebaliknya hanya dimaklumkan kira-kira 5 minit Sebelum Pernah Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim mengumumkan secara langsung kepada umum Berkongsi kisah itu Fahmi memaklumkan pada mulanya Anwar berselor Dengan memaklumkan namanya terpaksa digugurkan daripada pertimbangan jawatan Menteri Saya jawab oke saya faham Tapi tiba-tiba Pernah Menteri kata apa yang kamu faham Raftai esok jam 9 pagi angkat sumpah jam 3 petang Saya terpinga-pinga dan tanya apa yang dimaksudkan Barulah Pernah Menteri mengumumkan Fahmi dilantik Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital Itulah pikir bagi pun tak bagi pun tak apa patut dan taat Ingat kita tak berjuang untuk jawatan Kekayaan kalau itu yang menjadi pakai Ataupun menjadi paksi keutamaan parti objektif matlamat kita Rosak perjuangan ini kita kena ingat Tagisan rakyat katanya daripada satu sumber berita harian Tuan-tuan dan puan-puan semua demikian saja berita terkini yang dapat Admin kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share dan komen video ini Dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan Berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Terima kasih kepada subscriber-subscriber channel ini Yang telah membantu channel ini daripada awal Hinggalah sekarang saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Itu saja untuk kali ini Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih Terima kasih